Intro Sutradara mengonfirmasi kalau karakter pelma di film Scooby-Doo ternyata lesbian Belum lama ini, sutradara film Scooby-Doo menjawab rasa penasaran sejumlah fans Sang sutradara James Gunn telah mengonfirmasi bahwa karakter pelma atau pelma dinkley emang berorientasi seksual gay James Gunn yang bertindak sebagai penulis naskah dan sutradara film live action Scooby-Doo membeberkan upayanya untuk menghadirkan sisi lesbian dari pelma dinkley yang diperankan oleh Linda Gardelini Gunn sendiri juga mengatakan bahwa dia emang memaksudkan karakter pelma ini sebagai seorang lesbian dalam naskah asli film tersebut Di film sequel Scooby-Doo 2 Monster Endless, pelma diceritakan menjalin hubungan dengan seorang pekerja musim bernama Patrick Wisely Pemerangnya adalah aktor Seth Green Diketahui pula bahwa naskah film itu akan menampilkan adegan ciuman antara pelma dengan tokoh perempuan lainnya Daphne Sayangnya adegan itu harus dipotong agar rating film tersebut bisa diturunkan dari PG-13 ke PG yang lebih ramah anak Sementara pada serial kartun Scooby-Doo, pelma memang digambarkan sebagai bagian dari LGBT Ya, meskipun karakter cewek berambut pendek dan berkecamata tebal ini diceritakan berpecaran dengan Segi Oke guys, jika kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya ya See you in the next video